Kebakaran kembali membara di Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung, Jabung Barat, Rabu Pagi. Sekitar pukul setengah delapan, api menghanguskan tiga rumah warga di lorong papadaan RRT2, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir. Satu unit rumah milik Ibrahim habis terbakar, satu unit rumah rusak berat, dan satu unit rumah lainnya mengalami rusak ringan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Nurmina istri Ibrahim pemilik rumah menceritakan kejadian tanpa diduga dan tiba-tiba cucunya melihat kepulan asap dari atap rumah. Api dengan cepat membesar hingga menghanguskan semua isi bangunan. Tidak ada penyempatnya dari apa, boleh dari listrik? Api baru berhasil dipadamkan setelah 45 menit, Damkar melakukan upaya pemadaman. Damkar menerjunkan empat armada dibantu personil Polres Tanja Barat, Kodim 0419 Tanja, Satpol PP dan masyarakat untuk bersama menjinakan api. Dalam kejadian ini selain Ibrahim, Suhairi dan Samira Judin juga menjadi korban kebakaran.